Pemerintah Kota Jambi resmi membuka event Jambi Coffee Week yang diwakili langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, Mariani Yanti, dengan tanda menerbangkan balon ke udara. Bertempat di area parkir Transmat Jambi Sabtu Siang, event Coffee Week yang didukung oleh Pemerintah Kota Jambi dan dibuka langsung oleh Wali Kota Jambi melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi. Dengan tanda pelepasan balon ke udara sebagai tanda telah dibukanya event Jambi Coffee Week, di mana kegiatan ini merupakan event yang berisikan bazar kopi dan akan dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada tanggal 30 hingga 31 Oktober mendatang. Kegiatan ini juga dihadiri dari pihak pendukung event Coffee Week, yaitu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, yang mewakili Pemerintah Kota, Ketua DPD Aski Jambi, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi, Kepala Bank Jambi Cabang Sutomo, dan Kasatpol PP Kota Jambi. Disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, Mariani Yanti, bahwa kegiatan ini memiliki rangkaian acara yang didalamnya, yaitu bazar UMKM Coffee Shop seprovinsi Jambi dengan jumlah 26 UMKM, Fashion Show Batik, Talk Show Edukasi Kopi, Kelas Proses Roasting Kopi dan Petani Kopi, Live Music, Talk Show Transmart bersama Safe Area Unilever. Dirinya berharap kegiatan ini mampu membantu usaha UMKM Coffee di Jambi, serta dapat menonjolkan eksistensi kopi khas daerah Jambi. Untuk memastimulasi UMKM, kita pelaku usaha tentang penyikah kopi, karena kan sudah banyak ya, saya tidak penyikah kopi kan, tapi minum kopi secara hari. Jadi kan banyak pelaku, banyak customer-nya, jadi kita sebutkan membiarkan pelaku-pelaku usaha yang ada di Kota Jambi, kita rangkum, membantu mereka mempromosikan produk-produk mereka itu. Lili Skarlina Priti, Cek TV, melaporkan.